Ya, sementara itu pemirsa puluhan anggota Badan Nasional Narkotika Provinsi Banten secara tiba-tiba mendatangi gedung DPRD Kota Cilegon, Banten. Kedatangan petugas ini sempat membuat panik para wakil rakyat. Anggota DPRD dan staf di Sekretariat DPRD sempat menanyakan maksud dan tujuan petugas BNN. Setelah dijelaskan, barulah para wakil rakyat mengikuti tes uri. Puluhan staf pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD juga tak luput dari sasaran untuk pemeriksaan urin dari petugas.